Halo semuanya, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara untuk ngelawan Ultra Kala Seperti yang kalian tau, sekarang join Kala atau Ultra Kala itu udah bisa diakses Contohnya tadi siang aku udah coba ngelawan Ultra Kala bersama Bang Paja dan lain sebagainya Itu udah bisa diakses joinnya Dan disini dia daily ya, bukan weekly Jadi enak banget, jadi buat kalian yang mau farming itemnya itu bisa farming sabar ya Yaitu ada di Derset ketika jam 12an Dan sebelum mulai aku mau berterima kasih banget buat kalian yang tadi siang udah ikutan berpartisipasi dalam acara 17 Akutusan ya pas aku live tadi Itu mantep banget sih, keren banget ya Apalagi sampai ada teng-teng-teng ya kan Intinya pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah ikut berpartisipasi ya Semoga aja nanti ke depan kalau ada acara-acara seperti itu aku bisa live ya Dan semoga bisa lebih seru dan lebih meriah lagi Oke, jadi langsung saja kita mulai tutorial cara untuk mengalahkan Ultra Kala Yang pertama, pastikan dulu akun kalian sudah menyelesaikan story Soalnya kalau akun kalian belum menyelesaikan story, Ultra Kala nya belum terunlock ya Kalau kalian mau menyelesaikan story, pergi aja ke join Kala Di sini nanti bakal ada moderator-moderator dari Indonesia ya Kayak DJ Blackstar, Fast, Fast ini Indonesia juga ya Lalu ada juga dari ini Kartosibotak ya kan Nah, kurang lebih seperti itu Nah, kalau story nya disini udah selesai, baru deh kalian ke join Ultra Kala Kalau untuk level aku belum tau sih ya Kira-kira minimal untuk ngalahinnya berapa Tapi kayaknya sekitar level 80-an udah cukup deh ya Sedangkan kita juga, kita kan main team ya Jadinya, kayaknya level 80 bisa lah ya kan Dan, ini miripan kayak Samsudin ya kan Iya gak sih? Ini bukan Kisama, ini ganti aja ini namanya ya kan Kisamsudin ya kan Dukun, bukan dalang tapi Dukun ya Dukun, kocak ya Jadi, kurang lebih seperti itu Jadi, cara untuk ngalahinnya Tadi aku udah tanya ya Yang aku tau dulu itu, cara ngalahinnya itu Pakai kelas support doang Ternyata enggak Ini tadi udah ada yang bilang pas aku tanya ya Kita itu ternyata butuh 3 kelas support dan 1 DPS ya Jadi, 3 support nya kita bisa pakai AP, LOO, SC Untuk DPS nya kita bisa pakai LR, VHL, dan CAV Alasannya mengapa? Karena aku gak tau ya Pokok, pakai aja ini ya Kombinasi kelasnya ini ya Untuk LR, VHL, CAV bisa diganti-ganti ya Sesuai dengan kelas yang kalian miliki gitu ya Kalau kalian punya semua ya Ya, pakai aja LR Menurutku LR udah enak banget ya Dan disini kalian gak perlu khawatir Karena ini termasuk Ultra Boss yang sangat mudah ya Jadi, enak lah pokoknya ya Kalau kalian udah pakai kelas ini tuh udah pasti menang gitu loh ya Disini kayaknya gak perlu pakai potion Tadi aku udah tanya Bang Paja dan juga Rocky Katanya gak perlu pakai potion, udah bisa menang kok ya Tapi kalau kalian mau pakai potion ya silahkan ya Kalau potion kalian banyak Tapi kalau saranku sih gak usah Gak usah pakai potion lah ya Udah bisa sih ya Udah bisa kok tadi Tadi kalian yang lainnya gak pakai potion Aku doang yang pakai potion menang Cuman ya, kayaknya menang sih Bakal tetap menang kok Aman ya Jadi, cara ngalahnya seperti itu kawan-kawan ya Ya, paling nanti Kita pertama pre-buff dulu ya kan Pre-buff dulu Pre-buff, pre-buff Udah Baru nyerang Udah, dia selesai Tadi kayaknya cuma spam-spam doang deh Ya, aku tadi spam-spam Gak perlu mikir Enrik lah Gak perlu gini lah Udah menang sih Easy sih ya Jadi, kurang lebih seperti itu coy Cara ngalahnya Karena emang sangat easy banget ini Batar kalah Nah, kalau kalian tanya Ini itemnya buat apa Nah, bakal kubahas Di videoku yang berikutnya ya Oke, temen-temen ya Kurang lebih seperti itu aja Di video kali ini Terima kasih kalian semua Sudah menonton video ini Dan Bye-bye Halo semuanya Kalau kalian mau farming item Tapi kok capek banget Kalian bisa joki akun kalian Di porn shop Link grupnya ada di deskripsi video ini Makasih ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video ini